Baik, untuk ucapan olahraga putangkis, jadi waktu dan tempat akan ditentukan kemudian pada saat technical meeting. Sedangkan nomor yang dipertandingkan adalah 1 Tunggal Putra dan Tunggal Putri. Jadi nanti masing-masing provinsi dibakili 1 Putra dan 1 Putri. Dan peserta harus lolos dari proses verifikasi keabsahan dari tim keabsahan Ciknas tahun 2023. Medali yang dipertemukan itu Tunggal Putra dan Tunggal Putri. Juara 1, Medali Emas. Juara 2, Medali Perak. Dan juara 3, Medali Perungu. Juara 3 bersama. Jadi yang kalah di Bapak Semifinal tidak lagi dipertandingkan. Langsung menjadi juara 3. Baik Putra maupun Putri. Jadwal pertandingan juga akan dibagikan pada saat technical meeting. Sedangkan untuk sidit atau unggulan dan undian juga akan dilakukan pada saat technical meeting. Oke, lanjut. Penilaian dan peraturan khusus. Peraturan permainan menggunakan peraturan BPSC dan BWF atau Badminton World Federation. Satalkan yang digunakan akan disediakan oleh panitia dan ditutupkan oleh panitia. Untuk pakaian pertanding, jadi atlet harus diberi wajib nama atlet dan asal daerah. Jadi bukan lagi tidak boleh menggunakan identitas klub ataupun kabupaten kota maupun pakai nama Indonesia. Ya, hasilnya harus menggunakan asal daerahnya provinsinya. Dan berpakaian olahraga, bersepatu. Termasuk juga pelatih atau pendamping yang di lapangan juga harus berpakaian olahraga atau training suite dan bersepatu. Lanjut. Sistem pertandingan. Sistem pertandingan di bawah pertama menggunakan sistem setengah kompetisi dalam grup atau dalam pool. Peserta dibagi dalam grup, masing-masing terdiri dari minimal tiga pemain dan maksimal lima pemain. Apabila peserta lima pemain atau kurang, maka akan dijadikan satu grup atau pool-satu pool saja. Dan kurutan yang tertinggi atau ranking yang tertinggi otomatis menjadi juara. Kalau dalam satu grup, apabila peserta lebih dari lima pemain akan dibagi menjadi beberapa pool atau grup dan masing-masing juara pool atau grup maju ke bapak berikut sampai dengan final menggunakan sistem kubur. Jadi pemenang di bawah semifinal, maju ke final memperlukan juara satu, dua, dan yang kalah sebagai juara tiga bersama. Ijin Bapak Indi. Ijin Bapak Indi. Ketuaan pertanding. Mungkin lebih besar lagi. Jatuh bal yang tertera dalam buku acara menjadi dasar bagi dilaksanakan suatu pertandingan. Namun pertandingan dapat maju atau mundur karena terjadi suatu hal yang lain sebagainya. Kemungkinan juga karena mungkin pertandingan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan, peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 15 menit sebelum jadwal pertandingannya. Serta wajib mengetahui tempat dan waktu pertanding. Pemain yang pada gilirannya pertanding sesuai jadwal, setelah dipanggil tiga kali dalam waktu lima menit, jadi tiga kali dalam waktu lima menit tidak hadir, dinyatakan kalah atau walkover WU. Serta yang belum dipanggil untuk pertanding tidak diperkenalkan memasukkan lapangan. Jadwal yang tercantum dalam buku acara menjadi bergoman untuk dimulanya pertandingan. Bila terjadi gangguan, referee berhak menunda atau memindahkan ke tempat lain dan meneruskan angka yang telah dicapai. Jadi tidak lagi kembali ke kosong-kosong. Jadi angka terakhir yang dicapai, maupun masih dibawa atau game pertama maupun game kedua, langsung dilanjutkan saja, sesuai dengan poin yang dicapainya. Jadi tidak lagi kembali ke 0-0 bersama. Tidak boleh kembali. Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil aktual yang didapat sebelum pengunduran diri karena cedera. Jadi pertandingan berikutnya adalah skor. Pertandingan menggunakan skor 21 rally point dengan prinsip the best of three games. Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh dua angka berturut-turut sebagai pemenang. Jadi memperoleh angka lebih dua, dua angka berturut-turut sebagai pemenang. Jadi kalau terjadi 20 sama. Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 lebih dahulu sebagai pemenangnya, stop. Jadi tidak lagi dilanjutkan ke 31 atau 32, jadi tidak ada, jadi stop di 30. Interval, apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik atau 1 menit. Dan pemain boleh mendatangin pelatih atau bernamping untuk mendapatkan instruksi. Sebelum melanjutkan game kedua atau game ketiga, kalau ada, jadi kalau terjadi rubber game, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik atau 2 menit. Dan pelatih atau bernamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi. Atau di-friend selisih dari poin. Poin, dari kekalahan dari kemenangan dari poin, dan kekalahan poin dikurangin. Yang tertinggi akan menjadi pendudukin ranking yang tertinggi. Bila masih ada dua yang sama, maka pemenang pertandingan antara keduanya mendudukin peringkat yang lebih tinggi. Kita kembali ke head-to-head. Bila masih ada tiga pemain atau lebih yang sama, semuanya sama. Dari jumlah kemenangan, game-nya sama, selisihnya, poinnya juga dihitung, ternyata masih sama juga. Maka, untuk menentukan kemenangan akan ditutupkan dengan cara diundi. Tossing, ya. Tossing, apa yang tertinggi yang mendapat undian memenang, ya dia menentukan tertinggi, nilai tertinggi, apa, ranking tertinggi. Dan berhak maju ke babak berikutnya. Ante babak delapan besar mungkin. Perwasitan, basit dari PBSI, basit dari PBSI yang ditetapkan oleh panitia. Basit dapat membatalkan atau menganulir keputusan Hakim Garis. Jadi, kalau kemungkinan Hakim Garis salah memberikan sinyal, basit akan berak untuk membatalkan atau menganulirnya. Keputusan basit mengikat. LIFRI berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan dan keputusan LIFRI bersifat penal. Cedera, pemain yang mengalami cedera sewaktu pertanding tidak diberikan waktu perawatan atau pemulihan. Artinya, kalau cedera, mungkin agak berat ya, mungkin minta oksigen atau pemijatan dan lain-lain, itu tidak diperkenankan dan harus di-stop. Dan jatuh, jangan di-stingkan kalah. Kecuali cedera-nya itu adalah pendaraan, luka. Mungkin dia kepreset jatuh, haknya berdarah, tangannya berdarah, maka boleh minta perawatan hanya untuk menghentikan pendarahannya. Jadi minta tim medis untuk masuk lapangan untuk menghentikan pendarahannya. Jangan lain tidak diperkenankan. Namun masih tetap jika terjadi minta, istilahnya minta semprot ya. Mereka minta semprot atau minta di priorit, ya, untuk kejeraan yang motot. Jadi hanya diberikan batas satu kali Dalam satu pertandingan Jadi tidak boleh berkali-kali Jadi dia minta sekali saja Dia minta cedera, minta semprot Hanya diberikan waktu hanya untuk satu kali saja Dalam satu pertandingan Jadi kalau minta dua kali-kali tidak diperkenankan Kecuali membawa alat semprot sendiri Dan minta izin pada wasit Selain pemain yang bertanding Tidak diberikan untuk masuk lapangan Protes Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan saja Dan diajukan pada ribri Alih pendamping atau pendamping resmi atlet Yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan Jadi masih berjalan ya Tandingannya protes Mungkin ditemukan hal lain Dan mengajukan Surat protes Sudah tangani oleh Tim pendampingnya Lain-lain Kecuali lain yang Yang perlu diberatukan Dan belum tercantum dalam Panduan teknis Akan disampaikan pada saat pertemuan teknik Ya Ya lanjut Penjuara tadi sudah sampaikan Juara dari Satu, dua, dan tiga Bersama Ya Jadi Perunggu tidak dipertandingkan lagi Jadi yang kalah di semifinal Akan langsung dapat Medali perunggu Atau juara tiga Oke lanjut Nah untuk randonya Tetap Menggunakan Waktu empat hari Jadi Bapak Hari pertama Hari kedua Ada Bapak penyisian Ron Robin Dan hari ketiga Pagi Ron Robin terakhir Siangnya Atau Siang Akan masuk ke babak Water penal Sistem kubur Tunggal atau putra putri Semuanya berbarengan Menggunakan empat lapangan Nanti korinya akan Ditentukan kemudian Hari terakhir Hari keempat Pagi Semifinal Tunggal putra dan putri Siangnya Penal Tunggal putra dan putri Dan lanjut UPP Atau Upacara Penghormatan Pemenang Bagi juara Satu dan dua Dan tiga Bersama Ini adalah Layoutnya Untuk empat lapangan Saya kira cukup Sekian Terima kasih Dari Saya Untuk bagi